Ratusan karyawan kapal di Pelabuhan Merak menuntut PT Putra Master Sarana Penyeberangan PMSP untuk membayar gaji para karyawan yang selama ini belum dibayarkan. Para karyawan mengaku belum menerima gaji dari mulai 6 hingga 11 bulan. Jika diakumulasikan jumlah gaji tersebut mencapai miliaran rupiah. Untuk selengkapnya akan dilaporkan Rekan Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten yang telah terhubung bersama kita. Rekan Ahmad Tajudin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik Rekan Yustina dan juga Tribuners, telah berlangsung ratusan karyawan kapal di Pelabuhan Merak menuntut PT Putra Master Sarana Penyeberangan atau PMSP untuk membayarkan gajinya yang selama ini belum dibayarkan oleh perusahaan terkait. Dimana kemarin pada hari Senin, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, perwakilan dari ratusan karyawan kapal yang ada di Pelabuhan Merak baru saja melakukan mediasi dengan perusahaan terkait di kantor KSOP dimana mereka menuntut agar perusahaan tempat mereka bekerja bisa membayarkan gaji yang selama ini tertahan atau selama ini tidak dibayarkan oleh perusahaan terkait kepada hampir jumlahnya sekitar 180 hingga 200 karyawan yang belum dibayarkan. Dimana jika diakumulasikan gaji yang selama ini belum mereka terima itu sekitar 6 sampai dengan 11 bulan yang jumlahnya hampir mencapai 6 miliar hingga 8 miliar rupiah. Dan berdasarkan informasi dari Mas Inis 3 KMP Nusagung Rido Air Langga beliau menyatakan bahwa gaji yang belum dibayarkan kepada para karyawan kapal mulai dari perwira dan beberapa ABK lainnya itu terhitung sejak tahun 2022 yaitu mulai dari September hingga Desember tahun 2022 kemudian berlangsung pada Januari hingga Juli 2024 untuk gaji yang belum dibayarkan oleh PT PMSP atau PT yang bersangkutan yang mana atas beberapa kali melakukan mediasi yang dilakukan antara perusahaan dan juga perwakilan dari para karyawan sehingga saat ini belum juga ada titik temu sehingga atas kejadian ini para karyawan akan menuntut perusahaan melalui jalur hukum supaya gaji yang selama ini mereka belum dibayarkan supaya segera dibayarkan dan berdasarkan informasi dari pihak terkait yaitu pihak para karyawan lainnya yang menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima gaji dari perusahaan tempat mereka bekerja itu mereka sudah melakukan upaya beberapa kali somasi dan beberapa kali melakukan mediasi dengan pihak perusahaan terkait mulai dari mediasi dengan perusahaan terkait di kantor di Snacker hingga yang terakhir yaitu kemarin di kantor KSOP dan beberapa rangkaian mediasi belum juga mendapatkan titik temu atau kesepakatan untuk apakah dibayarkan atau seperti apa gaji yang selama ini mereka butuhkan dan mereka harapkan sehingga ke depan kasus ini akan dilakukan melakukan penuntutan di jalur hukum yaitu diadukan ke pengadilan Bismillah Baik, Ragan Amatajuddin, Wartawan Tribun Banten terima kasih atas laporan dari Anda Selamat bertugas kembali Ragan Pemirsa kami tampilkan membancar wartawan kami bersama Ridho Erlangga Prasetyo Masinis 3 KMP Nusa Angkung dan Erickson Limbong Masinis 4 KMP Nusa Putra Antara perselisian antara perusahaan sama karyawan itu alasan dari perusahaan itu tidak cukupnya pemasukan dari hasil muatan dari kapal tersebut jadi banyak tugakan-tugakan yang terjadi tahun 2002 kita sudah melewati mediasi di Snacker Cilegon itu sudah mensepakati ada perjanjian bersama cuma disitu tidak semua poin-poin terpenuhi antara yang sudah membuka di Bama Basridho itu salah satunya ya gaji karyawan terutama perwira itu kan gajinya di atas UMK itu tetap dibayarkan UMK sesuai dengan ABK sebagai perwakilan karyawan perusahaan sedang menuntut gaji yaitu yang poin pertama gaji perwira tahun 2022 dari bulan September sampai dengan Desember Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih telah menonton!